Pemirsa dunia olahraga khususnya Atletik Indonesia berduka, Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI. Bob Hassan meninggal dunia di RSPAD Gatot Suproto pada hari Selasa pukul 11 waktu Indonesia Barat karena sakit kanker. Rencananya jenazah dimakamkan di Komplek Pemakaman Jenderal Gatot Suproto di Unggaran, Jawa Tengah. Pengusaha yang juga Ketua Umum PB PASI serta mantan memperindak di era Presiden Soeharto, Mohamad Bob Hassan meninggal dunia di usia 89 tahun karena kanker paru-paru. Usai disemayamkan di RSPAD Gatot Suproto, jenazah Bob Hassan langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Sanjaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rencananya jenazah Bob Hassan dimakamkan di Unggaran, Semarang, Jawa Tengah pada hari Rabu 1 April 2020. Dia orang yang terbuka, orang yang punya prinsip, orang yang ingin memacukan dunia olahraga khususnya dan berkisah sosial. Karena beliau punya semangat olahraga, punya prinsip solidaritas. Kecintaan Bob Hassan pada atletik tidak diragukan lagi. Lewat sentuhannya, sudah banyak lahir atlet-atlet yang berprestasi seperti Purnomo, Mardi Lestari, Suryo Agung, dan terakhir Mohamad Zohri. Yang mampu menjadi juara dunia U20 di perlombaan lari 100 meter di Finlandia. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.